Intro Beginilah suasana penolakan warga Komplek Kayu Tangi II, Jalan Brikjan Hasan Basri, Banjermasin Utara terhadap pemerintah kota Banjermasin yang menjadikan asrama BKD pendidikan dan pelatihan kota Banjermasin sebagai gedung karantina COVID-19 selasa malam tadi Penolakan warga sangat beralasan karena keberadaan gedung tersebut berada di komplek perumahan Di samping itu, pemerintah kota Banjermasin yang akan menjadikan asrama tersebut sebagai tempat karantina atau penampungan orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pengawasan PDP tidak ada sosialisasi kepada warga yang tinggal di Komplek Kayu Tangi II Salah seorang warga Komplek Kayu Tangi II, Fauzi, menolak adanya gedung karantina untuk COVID-19 Karena selain tidak ada sosialisasi dari pemerintah kota kepada warga, juga gedung tersebut berada di Komplek Pemukiman Warga Tapi kalau misalnya ini memang disepakati oleh pihak gugus tugas dan peperintah kota Banjermasin untuk dijadikan tempat penampungan atau perawatan ODP dan PDP Maka sikap kami adalah akan menolak dengan tegas keberadaan tempat penampungan dan perawatan ODP di wilayah permukiman Komplek Kayu Tangi II Mengantisipasi terjadinya anarkis dari warga Kayu Tangi II Banjermasin, jajaran POSEC dan Koramil Banjermasin Utara datang ke lokasi dan berdialog dengan warga Guna meredam emosi warga yang menolak adanya gedung karantina COVID-19 di wilayah mereka Perawatan yang adanya lembaga dikali dijadikan tempat karantina ODP Alasan mereka tidak ada pemberitahuan sebelumnya Terus mereka juga tidak tahu sampai kapan ini dia akan ada di sini Tapi kita sudah terlalu pembediasi dari masyarakat Menghimbau untuk malam ini mereka memberikan diri Kita akan atur pertemuan dengan gugus tugas COVID-19 ini Saya juga sudah terlalu melepon lewat ajudannya Pak Wali Kota Untuk menjawab pertemuan dengan masyarakat Cuman kan alasan masyarakat tidak ada pemberitahuan kepada warga sekitar Itu saja cuman Menurut saya cuma miskomunikasi saja Seandainya sudah ada pertemuan mungkin ada penyelesaan teknis yang bisa bergerima Insya Allah mungkin masyarakat berkenan saja Tapi sementara masyarakat masih menolak Mereka khawatir ODP yang ada di sini berpengarahan Tadi saya sudah berjaminan bahwa kami dari Foresta Bersama TNI juga dari Koramil, Kodim di sini Juga kami akan jaga di sini Kami pastikan seandainya sudah ini kami akan jaga Mereka 24 jam Hingga saat ini jumlah pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan Sebanyak 19 orang Dari jumlah tersebut 11 pasien diantaranya Berasal dari Kota Banjarmasin Selain itu sudah ada 3 pasien positif yang meninggal dunia Juga dari Kota Banjarmasin Juga dari Kota Banjarmasin